What's up baseball fans, kemarin gue Ruki Padilla dan hari ini gue Game Halis dari final DBL Jakarta Series untuk East Region Pertanyaan dari SMA Negeri 61 Jakarta melalui SMA Negeri 21 Jakarta Dari SMA Negeri 21 Jakarta, shout out untuk Irvan, pemain dengan jersey nomor 1 Ini yang gue suka dari Irvan adalah mental oleh dia sih Jadi di quarter 4 dari pertengahan pertandingan itu sempet SMA Negeri 21 down Tapi Irvan, gue yakin dia tau sih, dia itu leader SMA Negeri 21 dan juga skillsnya paling komplit untuk SMA Negeri 21 He took over the game Dia bener-bener mencatat poin mungkin 4 menit terakhir dia semua kayak yang menyatak poin sih untuk SMA Negeri 21 So, gue seneng banget liat mentalnya Irvan Dan gue itu pengen liat dari pemain-pemain lain juga di SMA lain Kalau memang kalian itu the best player on your team When it's time to take over, it's time to take over Dan itu pemain dilakukan oleh Irvan So, man, gue bener-bener banggawa sih main pas liat Irvan main seperti itu Dan selain Irvan dari SMA Negeri 21 juga masih ada pemain 2 big man ya Jersey nomor 4 namanya Faiz Dan nomor 5 gue lupa namanya siapa Nomor 5 itu main offensive juga lumayan bagus untuk SMA Negeri 21 Sedangkan Faiz kemarin sempet fall trouble Tapi defense-nya dan rebound-nya tetap membantu untuk SMA Negeri 21 Sedangkan dari SMA Negeri 61 Jakarta Menurut gue main yang main yang bagus adalah pemain dengan jersey nomor 2 itu utama Tapi bintangnya mereka itu ya pemain dengan jersey nomor 9 yaitu Dimas Kemarin gue bilang Dimas di quarter 4 sedikit pasif Karena memang sempet di box 1 dan juga sempet di pressure banget man to mannya Dimas Tapi dia ada hat to play, gue ingat dari elbow Dari elbow itu dia sayangnya lepnya gak masuk Tapi gue main tuh pengen liat banget temen-temennya itu set screen untuk Dimas Biar bisa membebaskan Dimas dari penjagaan ketat pemain negeri 21 Tapi sayangnya kemarin di terakhir-terakhir mereka akhirnya ke pemain dengan jersey nomor 11 yaitu Banu ya Kalau kalian nama saya, Banu juga pun mainnya bagus mainnya cuma sayang Dia ada yang bagus di akhirnya 3 poinnya cuma 3 poinnya gak masuk aja Tapi overall sih dua tim ini nanti akan masuk ke Jakarta Championship Series Dan harap kita pantau terus nanti bagaimana kedua tim ini di Jakarta Series Kalau gitu guys jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching, enjoy the highlights Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati